Intro Witan Sulaiman mencetak gol kompetitif pertamanya bersama FK Senika Gol penggawat timnas Indonesia itu disarankan ke gawang SK Sasopa Witan tampil sebagai starter saat FK Senika bentrok dengan SK Sasopa di SK Sasopa Arena Selasa 1 Maret 2022 Pada babak enam lah besar Piala Slovakia Pemain 20 tahun itu mengisi sektor set kiri serangan Kompatriotnya Egi Molona Pikri duduk di bangku cadangan Empat menit laga berjalan Witan sukses mengoyak jala SK Sasopa Dia mendapat bola di kotak penalti dan menyepaknya masuk ke gawang dengan kaki kanan FK Senika memimpin 1-0 Tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-17 Kali ini giliran Milan Jordiq yang membobol gawang SK Sasopa FK Senika unggul 2-0 hingga turun minum FK Senika menambah gol pada menit ke-58 melalui gol Rafael Annabe Sekuat asuhan Papel Sus itu menang 3-0 Gol Witan Suleman kali ini menjadi yang pertama yang dia bukukan di ajang resmi dengan seragam FK Senika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!